Teman-teman, yuk kita saksikan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7. Ayo, siapa yang suka jajan? Unyil juga suka banget jajan camilan nih. Eh, tapi kita gak boleh loh jajan sebarangan. Biarpun sebagai makanan selingan, kita tetap harus pilih jajanan enak tapi sehat. Oke deh, duduk manis yang rapi ya. Tetap tonton Laptop Si Unyil. Laptop Si Unyil, kita belajar bersama. Di Laptop Si Unyil, kita belajar bersama. Halo, siapa yang suka permen? Kalau permen yang satu ini sudah ada sejak lama. Dikenal karena rasa serta teksturnya yang unik di mulut. Permen ini sering juga disebut sebagai permen jeli. Varian permen jeli ini bertambah banyak nih. Siapa yang mau kentang goreng dan mie telur ceplok dari jeli? Eh, belum boleh dimakan ya, karena kita mau main ke pabriknya dulu nih. Bahan baku pembuatan permen jeli ini pastinya agar-agar. Tahap pertama pengolahan, masak agar-agar dengan bahan lainnya pada suhu 100 derajat Celcius. Dalam waktu 15 menit. Oh iya, semua bahan-bahan ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia lho. Jadi pastinya aman untuk dikonsumsi ya. Pabrik ini gak main-main. Mesin produksinya mampu menampung adonan permen hingga 200 kilogram lho. Lanjut yuk, kita ke tahap pencetakan. Nah ini dia mesinnya. Dari mesin besar ini permen jeli berbentuk kentang goreng akan dicetak. Satu loyang bisa diisi sekitar 250 buah permen jeli. Setiap menit setidaknya mesin ini bisa mencetak sebanyak 23 hingga 25 loyang. Beuh, cepet banget ya. Eh, eh, lihat tuh ada yang unik deh. Cara pencetakan kentang gorengnya bukan dari bentuk loyangnya lho. Tapi dan tepung yang disebut tepung molding atau tepung cetak. Wah, unik ya, keren. Jadi tepung-tepung molding ini sudah didiamkan selama beberapa saat. Hingga akhirnya bisa menghasilkan bentuk sempurna. Yaitu mirip kentang goreng. Wah, lucu banget. Saatnya proses pengeringan. Lama proses pengeringan tergantung dari produk yang dibuat. Kalau untuk bentuk kentang goreng seperti ini setidaknya dibutuhkan waktu selama 60 jam. Setelah dikeringkan, sekarang saatnya proses coating nih. Ayo, kita buat permen jelly makin mirip kentang goreng. Supaya sempurna, adonan permen harus ditim dengan air bersuhu 80 derajat Celcius. Proses ini bertujuan agar gula dapat menempel dengan sempurna. Wih, banyak nih permen jelly kentangnya. Enak banget kelihatannya. Jadi pengen deh mbul. Ah, mumpung gak ada orang. Ambil satu bisa kali ya. Ayo, lagi ngapain? Wah, mau ambil permen jelly ya? Waduh, gak pake sarung tangan. Terus gak pake masker lagi. Abis. Mbul ngiler liat permennya, Nyil. Ya, ngiler sih ngiler mbul. Tapi gak boleh dipegang langsung gitu. Ini kan harus steril mbul. Oh gitu ya, Nyil. Ya iyalah, udah ayo ntar kita dimarahin sama mas dan mbaknya yang lagi kerja loh. Permen jelly bergaya kentang goreng selesai. Sekarang kita intip yuk. Gimana proses pembuatan permen jelly berbentuk mie dengan telur ceplok? Mie ini sudah dibentuk sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lihat, beneran kayak mie ya. Nah, kalau sudah dibentuk mie seperti ini, selanjutnya permen jelly masuk ke mesin cooling water dengan suhu 20 derajat Celcius dan kelembapan 23%. Selanjutnya, permen jelly akan terus berjalan selama kurang lebih 5 menit. Ukuran permen jelly berbentuk mie ini panjangnya kurang lebih 64 cm dengan berat 9 gram. Oh iya, dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan kurang lebih puluhan ton produk permen jelly dengan berbagai bentuk. Wah mbak, ayo cepet. Permen-permennya dibungkus buat kunyel bawa pulang nih. Wah, sekarang permen jelinya bentuk mie nih. Aduh, jadi makin lapar nih mbul. Hei mbul. Ayam goreng, ayam goreng. Aduh, oh nyel ngagetin aja sih. Maaf mbul, maaf. Kok kagetnya ayam goreng sih mbul. Mbul lagi lapar banget soalnya nyel. Iya, iya deh. Habis ini kita makan ya mbul. Asik. Oh iya, permen jelly itu permen yang penampilannya transparan dan punya tekstur dengan kekenyalan tertentu. Kekenyalan jelly biasanya tergantung banyaknya bahan jelly yang digunakan. Unyil mau kasih tips nih. Kalau mau tahu permen jelly yang aman dimakan, pastikan permen jelly kalian berwarna jernih, transparan, kenyal, elastis, tidak berbau. Oh iya, satu lagi nih, permen jelly yang aman dimakan biasanya punya rasa manis asam yang segar. Lihat tuh, teman-teman unyil. Lahap banget ya makan permen jelly-nya. Hmm tapi harus diingat ya, makanlah sewajarnya. Gak boleh berlebihan ya teman-teman. Kalian pernah jajan makanan ini kan? Nah, kue bernama leker ini sudah sejak puluhan tahun lalu ada di Indonesia. Tapi sekarang kue asal Perancis ini punya bentuk yang unik dan bikin siapa saja mau mencobanya. Pokoknya dijamin beda deh. Loh loh loh, Najwa dan Abi pada ngapain sih? Oh alah, mereka lagi lomba musun kue tuh. Eh ayo kita lihat, siapa ya pemenangnya? Kata meal berarti rimuan dan kreps berarti kue dadar yang tipis. Jadi meal kreps adalah kue yang terdiri dari banyak lapisan kue dadar yang tipis. Satu lagi nih, tiap lapisannya ditambah dengan krim lembut yang enak banget. Ya Abi belum selesai, aku udah selesai ya. Wah Awal yang menang ya. Yeay, selamat ya Najwa. Tapi punya Abi juga bagus kok, hanya kalah cepat saja. Wah, kue apaan nih? Embul baru tahu. Dari aromanya sih enak nih. Gini doang mambul bisa. Waduh, jadi berantakan gini. Kabur ah, nanti ketahuan lagi. Kok kue aja rusak kayak gitu dibilang menang sih? Wah, kok kue aku jadi gini kan tadi bagus. Waduh, gara-gara embul nih kuenya jadi berantakan. Eh, tenang saja. Jangan bersedih. Sekarang kita buat meal kreps yang rapi bareng setnya langsung. Yuk, come on. Bahan-bahan membuat kue dadar yang tipis terdiri dari telur, tepung terigu, gula, susu, dan air. Timbang seluruh bahan dan campur menjadi satu. Aduk rata ya. Sambil terus aduk, tambahkan telur dan susu. Aduk lagi yuk. Yeay, sudah jadi. Saring adonan agar tidak ada gumpalan atau kotoran yang ikut. Untuk membuat lapisan kue dadar, olesi wajan anti lengket dengan margarin. Tuang adonan perlahan dan masak sampai matang. Ulangi terus sampai adonan habis ya. Nah, sekarang kita buat krim lapisan untuk meal kreps yuk. Campur seluruh bahannya ya. Untuk varian original, kita tambah vanila bean atau biji vanila asli. Dalam tanaman ini ada zat vanilin dan pepironol yang memberi aroma dan rasa khas pada vanili. Hmm, wangi. Tunggu ya, 10 menit biar krimnya sampai jadi. Tinggal kita susun yuk, jadi meal kreps. Butuh kealian khusus untuk menyusun meal kreps menjadi rapi. Apalagi cara mengoles krimnya nih, gampang-gampang susah. Satu buah kue meal kreps terdiri dari 20 sampai 25 lapisan. Nah, kalau leker yang kita beli di sekolah hanya satu lapis dengan aneka topping yang disajikan saat hangat. Meal kreps yang ini harus disajikan dalam keadaan dingin atau beku. Karena krimnya yang mudah meleleh. Yuk, simpan di dalam lemari es dulu. Dalam penyajiannya, bagian atas meal kreps akan ditaburi gula dan dipanaskan menggunakan alat blowtorch. Hasilnya, bagian atas meal kreps mengkilap dan bertabur gula karamel. Hmm, yummy. Siapa yang penasaran rasa meal kreps? Terima kasih telah menonton!